Partai Persatuan Pembangunan Resmi memberhentikan Suharso Mono Arfa sebagai Ketua Umum. Keputusan itu diambil dalam Musyawarah Kerja Nasional P3 di Serang, Banten. Selain memberhentikan Suharso Mono Arfa, Mukernas P3 juga memutuskan Mardiono sebagai pelaksanaan tugas Ketua Umum P3. PLT Ketua Umum P3, Muhammad Mardiono menyebut pemberhentian ini agar Partai Fokus siapkan pemilu 2024 dan Suharso Fokus menjalankan tugas Menteri. Keputusan P3 juga diambil untuk menghindari kegaduhan di internal partai. Keputusan Pembangunan Resmi memberhentikan Suharso Mono Arfa sebagai Ketua Umum P3 di Serang, Banten. Keputusan Pembangunan Resmi, 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 Banten. Jadi jangan dibayangkan P3 pecah, P3 terbelah. Insya Allah tidak. Karena ini adalah hasil dari sebuah diskusi panjang di internal partai. yang memang itu diinginkan oleh struktur partai di tingkat wilayah dan juga di tingkat cabang-cabang agar konsolidasi P3 ini benar-benar bisa ditingkatkan, bisa dimaksudkan.